Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu, Saudara sekalian yang saya hormati Para pelaku industri peternakan, khususnya para peternak Para manajer, para operator kandang, para praktisi peternakan Juga tidak ketinggalan para mahasiswa Selamat berkabung kembali pada acara live stream pada pagi hari ini Dimana pada pagi hari ini kita akan bertemu kembali Dalam acara live stream Medion Yang merupakan program edukasi yang kita laksanakan Secara rutin satu minggu satu kali Tentu program ini sangat bermanfaat buat kita semua Karena kita bisa saling berbagi informasi Bisa saling belajar Sehingga harapan kita Kita akan mendapatkan ilmu Yang merupakan Sesuatu yang penting buat bekal kita Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Program live stream ini Merupakan Kelanjutan dari program-program sebelumnya Dimana pada pagi hari ini Kita melakukan live stream yang Periode yang kelima Dan khusus bagi Bapak Ibu yang Edisi-edisi sebelumnya tidak mengikuti acara ini Tentu tidak usah khawatir Karena Bapak Ibu bisa mengikuti Program edisi sebelumnya Dengan menyaksikan program di Instagram TV Medion Dot Id Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Pada pagi hari ini Kita Akan melakukan live stream Dengan mengundang Satu narasumber Yang tentunya Narasumber ini cukup kompeten Di bidangnya Karena terus terang saja Bahwa Narasumber ini Dari sisi pengalaman lapangan Juga cukup banyak Kemudian yang kedua Dari sisi Memberikan edukasi Kepada para petenak Banyak melakukan kegiatan-kegiatan Teramah seminar Maupun mengisi roadshow Di berbagai wilayah Nah Pada pagi hari ini Supaya kita bisa lebih dekat Bisa saling mengenal Dan saya pada pagi hari ini Ditunjuk oleh panitia Untuk menjadi moderator Memimpin Jalannya acara Hingga dua jam ke depan Baik Bapak Ibu sekalian Saya akan perkenalkan diri Nama saya adalah Witarso Saya dilahirkan di Karangenyar Solo, Jawa Tengah Kira-kira 15 km Dari Sebelah timur Kota Solo Kemudian Pendidikan saya adalah Dokter Hewan Saya lulus dari Fakultas Kedokteran Hewan IBB Tahun 82 Dan Bergabung di Medion Hingga sekarang Dan Saat ini Kami bergabung Di tim marketing Dan Membambai Wilayah Jawa Timur Sekaligus Saya perkenalkan Narasumber yang Akan Mendampingi Atau Menyampaikan materi Pada pagi hari ini Ya Beliau adalah Dokter Hewan Servida Rismawati Lahir di Nganjuk 25 Maret 1993 Beliau adalah Lulusan dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Air Langgar Surabaya Dan Saat ini Beliau bergabung Di Bagian Technical Education And Consultation Bapak Ibu Saudara sekalian Bicara Penyakit Newcastle Disease Rasanya Tidak asing lagi Buat kita semua Bapak Ibu Serta Saudara-saudara Sekalian Pasti Sudah mengenal Penyakit Ini Begitu lama Program Edukasi Program Pengendalian Sudah dilakukan demikian ketat Dengan melakukan program vaksinasi Baik Menggunakan Vaksin live Dikombinasi dengan live Health Maupun Dengan Kombinasi-kombinasi jenis Virus Atau vaksin yang lain Namun Saya coba Cuplik Dari laporan Di tim kami Di bagian TEC Bahwa Dari tahun 2018 Hingga Tahun 2020 Secara Nasional Ternyata Penyakit 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 MD Penyakit MD secara Nasional Baik di Brewer Di layer Masih Menduduki Ranking Yang Utama Nah Tentu Yang menjadi Pertanyaan kita Apakah Virus Lapangannya Sudah berubah Sehingga Tidak cocok Lagi Dengan Vaksin Yang ada Atau Mungkin Ada Hal-hal Lain Yang Perlu Kita Benai Nah Agar Lebih Jelas Lebih Tuntas Pada Pagi Hari Ini Saya Mengundang Satu Narasumber Dr. Ewan Servida Rismawati Untuk Mengupas Secara Tuntas Terkait Dengan Penyakit Newcastle Diseases Ini Livestream Medion Kali Ini Akan Saya Bagi Menjadi Dua Sesi Sesi Pertama Adalah Presentasi Terkait Penyakitnya Selama Satu Jam Kemudian Nanti Kita Akan Break Selama 15 Menit Dan Kita Lanjutkan Ke Sesi Berikutnya Sesi Kedua Dimana Kita Akan Membahas Pertanyaan Pertanyaan Yang Banyak Kami Terima Dari Bapak Ibu Sekalian Nah Supaya Tidak Berlama Lama Untuk Itu Saya Persilahkan Mbak Serpi Untuk Menjampaikan Materinya Silahkan Mbak Serpi Baik Terima kasih Banyak Selamat Selamat Pagi Kepada Medifriends Semuanya Dimanapun Berada Semoga Dimanapun Saat ini Dalam Keadaan Sehat Medifriends Baik Untuk Kesempatan Pagi Hari Ini Saya Akan Sedikit Sharing Terkait Info Terkini Penyakit ND Dan Pengendaliannya Nah Medifriends Kita Penyakit ND Atau Yang Biasa Kita Kenal Dengan Tetelo Atau Kepanjangannya Adalah Newcastle Disease Ini Penyakit Yang Masih Sering Kita Temukan Baik Di Ayam Broiler Maupun Layer Maupun Pejantan Dan Breeder Medifriends Nah Sekarang Kita Akan Coba Review Sedikit Terkait Penyakit ND Dan Pengendaliannya Untuk Bahasan Materi Pagi Ini Medifriends Ada Beberapa Topik Yang Pertama Adalah Terkait Problematika ND Kemudian Nanti Kita Akan Review Sejenak Terkait Penyakit ND Tersebut Sendiri Bahasan Berikutnya Terkait Update Dari Virus ND Yang Kita Temukan Saat Ini Di Lapangan Seperti Apa Perubahannya Nanti Kita Akan Kupas Berikutnya Akan Ada Pengendalian Apabila Kita Ingin Mengendalikan Penyakit ND Ini Di Peternakan Kita Dan Yang Terakhir Ada Kesimpulan Baik Medifriends Untuk Mempersingkat Waktu Kita Langsung Ke Bahasan Yang Terima Yakni Problematika ND Nah Medifriends Di Medifriends Di sini Tertampil Grafik Grafik Ini Adalah Data Kasus Yang Diterima Oleh PT Medion Dari Tahun 2018 2019 Dan Sampai Mei 2020 Grafik Kasus Ini Adalah Kasus ND Yang Terkonfirmasi Positif Dari Data PCR Yang Masuk Dari Seluruh Cabang Medion Yang Ada Di Indonesia Nah Medifriends Di sini Kita Bisa Lihat Dari Tahun 2018 Kasus ND Mengalami Kenaikan Di Tahun 2019 Dan Kita Lihat Juga Di Mei 2020 Bahkan Masih Di Bulan Mei Kasus ND Sudah Hampir Lebih Dari Setengah Di Tahun 2019 Ya Medifriends Nah Kalau Kita Kembali Mengingat Vaksin ND Di Lopangan Atau Di Peternakan Ini Sudah Dilakukan Secara Rutin Ya Medifriends Kita Juga Biasanya Melakukan Cek Monitoring Teter Antibody Yang Mana Gambarnya Kita Lihat Teter Tinggi Nah Namun Kasus ND Ini Masih Saja Kita Temukan Bahkan Berdasarkan Data Yang Kita Tampilkan Di Medion Kumpulkan Ini Terjadi Peningkatan Kasus ND Di 2,5 Tahun Terakhir Ini Sekitar 19,74 Persen Ini Adalah Data Yang Dikonfirmasi Dari Hasil Uji Lab PCR Nah Medifriends Dengan Problematika Yang Kita Alami Saat Ini Indikasi Apa Yang Terjadi Apakah Virus ND-nya Sudah Berubah Atau Virus Vaksin Yang Kita Gunakan Sidak Tidak Cocok Lagi Dengan Virus Yang Ada Di Lapangan Nah Nanti Kita Akan Bahas Satu Per Satu Medifriends Sekarang Kita Coba Kelas Kembali Mengenai Kerugian Akibat ND Salah Satu Kerugian Yang Diakibatkan Dari Penyakit ND Ini Adalah Yang Pertama Morbiditas Tinggi Morbiditas Adalah Angka Kesakitan Yang Ditimbulkan Akibat Infeksi Suatu Agen Penyakit Dalam Hal Ini Penyakit ND Morbiditas Dari Penyakit ND Bisa Mencapai 80 Dari Sampai 100 Persen Sedangkan Mortalitas Atau Angka Kematiannya Bisa Mencapai 10 Persen Pada Kasus ND Mesogenik ND Mesogenik Ini Adalah ND Dengan Tingkat Keganasan Yang Sedang Sedangkan Untuk Kasus ND Velojenik Atau Yang Tingkat Keganasannya Tinggi Jumlah Kematiannya Bisa Mencapai 100 Persen Kemudian Untuk Penurunan Produksi Biasanya Di Ayam Lair Medifrance Ini Bisa Mencapai Sekitar 9 Sampai 60 Persen Nah Selain Dari Kuantitas Atau Jumlah Telur Yang Dihasilkan Ternyata Infeksi Dari ND Ini Dia Akan Menyebabkan Penurunan Dari Kualitas Telurnya Juga Dari Berbagai Kerugian Di Atas Menyebabkan Angka Kaling Atau Afkir Menjadi Semakin Meningkat Nah Seperti itu Problematika Yang kita Alami Untuk Infeksi Atau Kasus ND Di Lapangan Akhir Akhir Ini Nah Medifrance Saya ingin Mengajak Kita Kembali Mengingat Atau Mereview Sejenak Terkait Penyakit ND Ya Medifrance Nah Yang pertama Adalah Etiologi Atau Penyebabnya Eucastal Disease Atau ND Atau Yang biasa Kita Seput Dengan Tetelo Adalah Penyakit Yang Berasal Dari Virus Medifrance Tentu Kita Ingat Ketika Penyakit Berasal Dari Virus Maka Tidak Ada Obat Nya Medifrance Nah Virus Yang Menyebabkan Penyakit ND Ini Berasal Dari Grup Virus RNA Dia Termasuk Kedalam Famili Paramix Pyridae Sub Famili Paramix Pyridae Dan Genus Purgula Virus Yang penting Atau Karakteristik Dari Virus ND Yang penting Ini Adalah Virus Ini Merupakan Virus Beramplop Medifrance Nah Kalau Suatu Virus Dia Memiliki Amplop Amplop Ini Adalah Suatu Selubung Atau Kita Bisa Ibaratkan Sebagai Jaket Yang Melindungi Diri Virus Ini Dari Perubahan Lingkungan Yang Ada Di Sekitarnya Nah Virus Yang Beramplop Memiliki Sifat Yang Mudah Untuk Dibunuh Dengan Berbagai Jenis Desinfektan Jadi Sebenarnya Virus ND Ini Sangat Mudah Untuk Dimatikan Medifrance Jadi Dia Tidak Memilih Jenis Desinfektan Apapun Bisa Dibunuh Dengan Segala Jenis Desinfektan Nah Kemudian Kita Akan Coba Lihat Lebih Dalam Lagi Dari Sisi Virus ND Tersebut Sama Halnya Seperti Manusia Medifrance ND Dia Juga Memiliki Bagian Bagian Tubuh Yang Penting Virus Ini Seperti Kita Memiliki Tangan Memiliki Kaki Bagian Bagian Dari Tubuh Virus Ini Juga Berfungsi Untuk Kelangsungan Hidup Mereka Sehari Hari Yang Pertama Kita Akan Lihat Nomor Satu Ini Adalah Gen F Atau Protein F Protein Ini Dia Berfungsi Untuk Menentukan Patogenesitas Medifrance Patogenesitas Adalah Tingkat Keganasan Dari Suatu Virus Kemudian Yang Nomor Dua Ini Adalah Gen N Atau Nukleocopsid Nah Gen Ini Berperan Dalam Proses Replikasi Atau Perbanyakan Dari Virus ND Kemudian Yang Ketiga Adalah M Atau Matrix Gen Ini Berfungsi Untuk Proses Berkembang Biak Replikasi Atau Bertambah Banyak Yang Keempat Ada Gen H Gen H Ini Berfungsi Sebagai Melekat Kepada Sel Inang Suatu virus Dia akan Berhasil Menginfeksi Suatu Inang Atau Suatu Hospes Dalam hal ini Adalah Ayam Apabila Virus tersebut Melekat Berhasil Melekatnya Dia Diperantarai Oleh Gen H Ini Kemudian Yang Kelima Ini Ada Gen L Nah Gen L Ini Juga Berperan Dalam Proses Replikasi Atau Perbanyakan Diri Medifence Dan Yang Terakhir Ada Yang Kenal Gen P Gen P Atau Fosfor Related Ini Juga Berperan Di Dalam Proses Replikasi Atau Perbanyakan Diri Nah Seperti Itu Sekilas Tentang Bagian-bagian Dari Virus ND Tersebut Baiklah Medifence Sekarang Kita Akan Mengingat Kembali Terkait Klasifikasi Virus ND Jadi Virus ND Yang Sering Kita Temukan Menyerang Ayam Di Lapangan Sebenarnya Terdiri Dari Beberapa Jenis Atau Beberapa Kelompok Virus ND Biasa Kita Bagi Penggolongan Virus ND Tersebut Berdasarkan Yang pertama Dari Serotipenya Nah Penggolongan Berdasarkan Serotipe Ini Adalah Berdasarkan Hasil Uji HI Dan NI Medifence Virus ND Termasuk Kedalam Serotipe 1 Avian Paramixovirus Atau Biasa Kita Singkat Dengan EpiMV1 Oh Ya Medifence Untuk Pembahasan Virus ND Istilah 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 Yang Mungkin Kurang Familiar Untuk Kita Sehari Hari Jadi Nanti Jika Medifence Ingin Membuat Catatan Kecil Kami Persilahkan Kembali Lagi Ke Klasifikasi Virus ND Untuk Virus Kelompok Yang Kedua Adalah Penggolongan Berdasarkan Patotipenya Nah Penggolongan Ini Adalah Berdasarkan Keganasan Dari Virus ND Tersebut Kita Biasa Bagi Menjadi Empat Kelompok Yang Pertama Adalah ND Velogenik Velogenik Ini Adalah Virus ND Yang Memiliki Tingkat Keganasan Paling Tinggi Medifence Kemudian Yang Kedua Adalah Mesogenik Nah Mesogenik Ini Adalah ND Yang Memiliki Tingkat Keganasan Sedang Berikutnya Ada Lentogenik Lentogenik Ini Adalah ND Yang Memiliki Tingkat Keganasan Ringan Nah Medifence Contoh ND Lentogenik Ini Biasa Medifence Dengar Salah Satunya Adalah ND Lasota Nah ND Lasota Ini Dia Termasuk Kedalam Jenis ND Yang Lentogenik Kemudian Yang Terakhir Ada Apatogenik Enterotropik Nah Disini Adalah Kelompok ND Yang Memiliki Tingkat Keganasan Paling Rendah Bahkan Dia Tidak Menimbulkan Gejala Klinis Apabila Menginfeksi Ayam Penggolongan Penggolongan Yang Ketiga Adalah Berdasarkan Genotipenya Berdasarkan Genotipe Ini Kita Ada Melihat Virus ND Berdasarkan Susunan Asam Amino Di Dalam Virus ND Tersebut Nah Untuk ND Kelas 2 Kita Punya 18 Genotipe Jadi Dari Genotipe 1 Sampai Genotipe 18 Nah Contoh Penerapan Untuk Penggolongan Genotipe Ini Biasanya Medifrance Sering Mendengar ND Genotipe 2 Nah Yang Saya Sebutkan Nd Lasota Tadi Dia Termasuk Kedalam ND Genotipe 2 Kemudian Yang Saat Ini Mulai Sering Terdengar Adalah ND Genotipe 7 Nah Genotipe 7 Ini Medifrance Untuk Penggolongan Patotipenya Dia Masuk Kedalam ND Yang Pelogenik Ada Dua Dari Virus ND Genotipe 7 Yang Beredar Di Indonesia Yakni Genotipe 7H Dan Genotipe 7A Baik Medifrance Kita Akan Terluser Lebih Dalam Lagi Terkait Klasifikasi ND Berdasarkan Keganasannya Supaya Kita Lebih Mengenal Lebih Dekat Tentang ND Yang Pertama Penggolongan ND Ke Kelompok Velogenik Nah Tadi Saya Singgung Bahwa Velogenik Ini Adalah Tipe ND Yang Tingkat Keganasan Tinggi Nah Karena Tipe Ini Memiliki Tingkat Keganasan Tinggi Kematian Yang Diakibatkan Infeksi Dari Virus ND Ini Tergolong Tinggi Medifrance Nah Velogenik Velogenik Sendiri Untuk ND Dia Dibagi Menjadi Dua Ada Yang Kita Sebut VVND Atau Viscerotropic Velogenik Neukastal Disease Ini Adalah Tipe ND Yang Dia Menyerang Kedalam Sistem Pencernaan Medifrance Kemudian Pembagian Yang Berikutnya Adalah NVND Atau Neurotropic Velogenik Neukastal Disease Nah ND Ini Dia Lebih Dominar Menyerang Sistem Syaraf Medifrance Penggolongan Berikutnya Berdasarkan Keganasannya Adalah Kelompok Yang Mesogenik Nah Kelompok Mesogenik Ini Dia Memiliki Tingkat Keganasan Yang Sedang Untuk Kelompok ND Ini Dia Biasanya Bisa Menimbulkan Gejarah Syaraf Hingga Kematian Pada Ayam Kayam Muda Nah Medifrance Kelompok Yang Berikutnya Kita Kenal Dengan Lentogenik ND Jenis Ini Dia Tingkat Keganasannya Rendah Medifrance Dengan Gejala Yang Dominan Muncul Adalah Gangguan Di Saluran Pernafasannya Nah Karena Dia Keganasannya Termasuk Yang Rendah Jenis Ini Aman Digunakan Untuk Pembuatan Vaksin Aktif Atau Live Medifrance Nah Berikutnya Untuk Kelompok Yang Terakhir Adalah Alpatogenic Entrotropic Nah Kelompok Ini Dia Tidak Menimbulkan Gejala Klinis Medifrance Kelompok Ini Biasanya Digunakan Juga Untuk Vaksin Aktif Via Spray Begitu Baik Medifrance Untuk Klasifikasi Berdasarkan Keganasannya Kita Akan Beralih Klasifikasi Virus ND Berdasarkan Genotipenya Nah Berdasarkan Genotipenya Adalah Kita Melihat Dari Analisa Kekerabatan Di Dalam Asam Amino Virus ND Tersebut Nah Kita Akan Membagi ND Ini Berdasarkan Dua Kelas Medifrance Kelas Satu Nah Ini Biasanya Menyerang Unggas Air Seperti Angsa Kemudian Ada Itik Ya Medifrance Unggas Unggas Air Ini Bisa Juga Terserang ND ND Yang Kelas Satu Nah Kelas ND Ini Dia Golongannya Punya Virulensi Atau Tingkat Keganasannya Yang Rendah Medifrance Oleh Karena Itu Biasanya Kalau Ada Itik Atau Angsa Dia Bisa Terserang ND Juga Tapi Gejala Klinis Kematian Dan Perubahan Di Dalam Tubuhnya Tidak Begitu Parah Karena Tingkat Keganasannya Lebih Rendah Nah ND Kelas Satu Ini Terdiri Dari Sembilan Genotipe Kemudian Untuk ND Kelas Dua Nah Ini Yang Menyerang Ugas Darat Medifrance Biasanya Menyerang Contohnya Ayam Yang Ada Di Peternakan Kita Medifrance Nah Untuk ND Golongan Ini Virulensi Atau Tingkat 13 Genotipe Genotipe 1 Sampai Genotipe 18 Nah Medifrance Tadi Kita Sudah Kembali Mengingat Terkait Penyebab ND Nah Sekarang Kita Akan Coba Melihat Kembali Terkait Sejarah Dari Kasus ND Di Dunia Ini Nah Medifrance Disini Kita Bisa Lihat Dari Tahun 1930 Sebenarnya Virus ND Ini Sudah Bersirkulasi Di Dunia Ini Pada Saat Itu Muncul ND Genotipe 1 2 Dan 3 Yang Dominan Ada Di Jepang Kemudian Genotipe 4 9 Dan Genotipe 16 Oh Ya Medifrance Disini Kami Cantumkan Juga Sumber Jurnal Yang Membahas Terkait Sejarah Kasus ND Ini Jika Medifrance Ingin Menelah Lebih Dalam Lagi Boleh Nanti Dicek Ke Jurnalnya Ya Nah Medifrance Kemudian Di Tahun 1960 Ini Muncul ND Genotipe 5 6 7 8 Dan 10 Kemudian Di Tahun 1985 ND Genotipe 7 Mulai Bersirkulasi Di Asia Lebih Lebih dari Tahun 1990 Sampai 1997 Ini Mulai Muncul ND Genotipe 13 Dan ND Genotipe 15 Dan Sampai Lebih dari 2005 Kita Masih Temukan ND Genotipe 7 Yang Dominant Di Asia Eropa Bahkan Di Afrika Sedangkan Genotipe Yang Lain Seperti Genotipe 11 12 14 17 18 Ini Kita Temukan Lebih dari Tahun 2005 Hingga Sekarang Nah Kira-kira Seperti Itu Sejarah Kasus ND Di Dunia Medifrance Nah Medifrance Terkait Penyakit ND Tadi Kita Sudah Melihat Dari Sisi Virus Yang Menyebabkan Penyakit ND Dan Sejarahnya Nah Sekarang Kita Akan Coba Melihat Bagaimana Gejala Klinis Yang Muncul Apabila Ayam Terinfeksi Oleh ND Oh Ya Sebelumnya Saya ingin Pengingatkan Untuk Medifrance Apabila Ada Pertanyaan Yang Ingin Disampaikan Boleh Diketik Di Kolom Chat Nanti Akan Coba Kami Bahas Untuk Pertanyaan Pertanyaan Yang Sudah Masuk Nah Tapi Kalau Untuk Pertanyaan Ada Yang Belum Bisa Kami Jawab Karena Waktunya Juga Tidak Banyak Medifrance Nanti Akan Tetap Kami Kirimkan Jawabannya Melalui DM Oke Kembali Kembali Ke Kejala 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 Yang Menyerang Akibat Nd Medifrance Yang Pertama Nd Ini Domina Menyerang Ke Sistem Pernafasannya Medifrance Apa Yang Tampak Ketika Ayam Terserang Nd Yang Pertama Akan Muncul Gangguan Pernafasan Berupa Sulit Untuk Mengambil Nafas Medifrance Biasanya Istilah yang Kita Gunakan Adalah Gasting Atau Kesulitan Dalam Bernafas Kemudian Tanda Berikutnya Adalah Biasanya Diikuti Adanya Suara Ngorok Nah Suara Ngorok Ini Kita Tidak Bisa Bedakan Apabila Ayam Terkena Nd Terkena Penyakit Yang Lain Yang Menyerang Gangguan Salon Pernafasan Tidak Bisa Kita Bedakan Secara Spesifik Medifrance Kemudian Diikuti Adanya Leleran Berupa Lenggir Dari Hidung Nah Medifrance Dalam Mendiagnosa Suatu Penyakit Dalam hal ini Adalah Penyakit Nd Kita Tidak Hanya Melihat Dari Satu Sisi Gejala Yang Muncul Karena Ada Beberapa Penyakit Yang Memiliki Gejala Bahkan Perubahan Di Organ Yang Hampir Mirip Oleh Karena Itu Dalam Mendiagnosa Suatu Penyakit Kita Membutuhkan Informasi Sebanyak Mungkin Nah Kita Lanjutkan Untuk Kejala Klinis Yang Menyerang Sistem Pencanaan Nah Medifrance Untuk Ayam Yang Terinfeksi Nd Biasanya Bagian Fesisnya Dia Mengalami Diari Berwarna Hijau Lumut Bercampur Putih Dan Tidak Berlendir Nah Ini Salah Satu Ciri Ciri Ayam Yang Terinfeksi Penyakit Nd Nah Medifance Gejala Klinis Yang Lain Yang Biasanya Khas Kita Temukan Adalah Adanya Gangguan Pada Sistem Seraf Gangguan Ini Adalah Berupa Torticolis Atau Leher Terpeluntir Atau Biasanya Medifrance Kenal Istilahnya Adalah Tertelo Nah Ini Juga Salah Satu Tanda Bahwa Ayam Terinfeksi Nd Kemudian Selain Sistem-sistem Yang Tadi Kita Sebutkan Dari Sistem Reproduksi Biasanya Ini Di Ayang Petelur Ataupun Pembibit Yang Menghasilkan Telur Ini Biasanya Akan Muncul Penurunan Produksi Telur Dari Segi Kuantitas Nah Selain Kuantitasnya Dari Segi Kualitas Ternyata Warna Kerabang Telurnya Menjadi Lebih Pucat Jika Dibandingkan Dengan Kerabang Telur Normal Ya Medifrance Selain Selain Itu Yang khas Adalah Telur Telur Yang Dihasilkan Ukurannya Menjadi Lebih Kecil Medifrance Dibandingkan Telur Yang Normal Ini Adalah Salah Satu Ciri Ayam Tersebut Terserang ND Nah Medifrance Tadi Saya Menyebutkan Bahwa Kita Tidak Cukup Melihat Hanya Dari Gejala Klinis Nah Ketika Kita Melihat Ayam Ada Arahan Dari Gejala Klinis Mengarah Ke Penyakit Tertentu Misalkan ND Maka Kita Butuh Untuk Memastikan Apakah Benar Ayam Tersebut Terserang ND Atau Penyakit Yang Lain Nah Oleh Karena Itu Kita Bisa Melakukan Bedah Dari Ayam Sehingga Kita Bisa Melihat Perubahan Patologi Anatomi Atau Dari Dalam Organ Ayam Tersebut Yang Pertama Adalah Sistem Pernafasan Ketika Kita Lihat Dari Kejala Klinis Tadi Ayam Susah Untuk Bernafas Nah Ternyata Ketika Kita Buka Bagian Organ Ayam Tersebut Di Bagian Laring Ini Yang Saya Tunjuk Laring Kemudian Di Daerah Trakea Ini Sepanjang Saluran Pernafasannya Ternyata Mengalami Peradangan Medifrance Jadi Ayam Tersebut Ketika Kita Pedah Ada Tanda Laringitis Dan Trakeitis Atau Peradangan Pada Daerah Laring Dan Trakea Kemudian Untuk Sistem Pencernaannya Kita Bisa Lihat Medifrance Gambar Pertama Ini Adalah Bagian Proventriculus Dari Ayam Atau Langgungnya Ayam Medifrance Nah Perubahan Yang khas Apabila Ayam Tersebut Terinfeksi MD Adalah Adanya Peradangan Pada Bagian Nodul Atau Papila Atau Tonjolan Yang Ada Pada Proventriculus Jadi Ini Kita Bisa Lihat Ada Pertama Peradahannya Medifrance Kemudian Perubahan Lain Yang Nampak Adalah Adanya Peradangan Pada Daerah Usus Nah Medifrance Selain Ada Sistem Pencernaan Di Sepanjang Saluran Ini Ada Sistem Kekebalan Juga Yang Saya Tunjuk Ini Adalah Salah Satu Sistem Kekebalan Yang Berada Pada Usus Ayam Ini Namanya Adalah Payer Page Atau Lempeng Payer Nah Pada Kasus Kasus MD Di Lempeng Payer Atau Payer Page Ini Dia Mengalami Perubahan Membengkap Kemudian Terdapat Peradangan Ini Kita Bisa Lihat Warnanya Memerah Bahkan Sampai Bisa Menghitam Medifrance Nah Lempeng Payer Atau Payer Page Ini Sebenarnya Dia Tidak Normal Muncul Ya Pada Kasus Ayam Ayam Yang Sehat Dan Normal Ya Dia Tidak Muncul Namun Ketika Ada Infeksi Yang Sifatnya Menyerang Ke Sistem Pencernaan Ya Atau Lokal Maka Dia Akan Bekerja Keras Nah Ini Ini Tampak Bahwa Ada Peradangan Dan Membangkarkan Di Daerah Payer Page Selain Payer Page Ternyata Ada Satu lagi Sistem Kekebalan Di Daerah Sistem Pencernaan Yang Kita Sebut Biasanya Adalah Sekatonsil Nah Di Daerah Sekatonsil Ini Juga Mengalami Peradangan Medifrance Sekatonsil Ini Jumlahnya Ada Dua Atau Sepasang Kanan Dan Kiri Di Percabangan Sekum Ayal Kemudian Beralih Ke sistem Reproduksi Medifrance Yang Kita Lihat Di Gambar Pertama Adalah Ovarium Ovarium Ini Adalah Penghasil Dari Calon Kuning Telur Medifrance Nah Ovarium Ini Kita Bisa Lihat Apabila Terserang ND Maka Akan Muncul Peradangan Yang Ditunjukkan Dengan Warna Yang Kemerahan Seperti Ini Medifrance Atau Bahkan Kita Juga Bisa Lihat Di Sebelah Kanan Gambar Ovarium Ini Yang Bentuknya Sudah Tidak Lagi Normal Medifrance Melainkan Dia Sudah Pecah Atau Bahkan Bentuknya Membubur Mirip Seperti Bunga Kol Nah Ovarium Ovarium Ini Tidak Lagi Ovum Ya Atau Calon Kuling Telur Ini Tidak Tidak Lagi Bisa Di Opulasikan Atau Keluar Dalam Untuk Telur Jika Sudah Pecah Atau Membubur Nah Inilah Yang Menyebabkan Kenapa Ketika Infeksi ND Kita Juga Mengamati Adanya Penurunan Produksi Telur Yang Signifikan Medifrance Nah Tadi Sudah Kita Bahas Terkait Kejala Klinis Dan Perubahan Organ-organ Yang Terserang Penyakit ND Medifrance Dalam Diagnosa Suatu Penyakit Kadang Kita Dibingungkan Karena Ada Beberapa Penyakit Yang Memiliki Gejala Dan Perubahan Patologi Anatomi Yang Hampir Mirip Nah Disini Saya Akan Menjelaskan Beberapa Differential Diagnosa Atau Penyakit-penyakit Yang Memiliki Gejala Dan Perubahan Organ Yang Hampir Mirip Dengan Penyakit ND Yang Pertama Penyakit-penyakit Yang Menyerang Sistem Syaraf Ada Yang Pertama Penyakit Marek Marek Disis Ini Dia Menyerang Sistem Syaraf Yang Ada Di Kaki Atau Biasanya Kita Sebut Syaraf Nervus Isiadicus Nah Marek Disis Ini Menyebabkan Kaki Ayam Yang Terserang Marek Akan Split Medifference Kakinya Satu Mengarah Kedepan Yang Satu Mengarah Ke Bagian Belakang Nah Ini Tanda-tanda Jika Ayam Tersebut Terkena Penyakit Marek Disis Dari Gejala Klinis Yang Kedua Yang Sama-sama Menyerang Sistem Syaraf Ada AE Atau Avian Encephalomyelitis Nah Penyakit AE Ini Dia Menyebabkan Bagian Kepala Ayam Bergetar Atau Tremor Medifference Nah Selain Gangguan Syaraf Yang Mirip KND Ada Gangguan Di Saluran Reproduksi Yang Hampir Sama Ada Tiga Penyakit Yakni Avian Influenza Atau Fluburu Kemudian IB Atau Infectious Bronchitis Dan Yang Berikutnya AdS Atau Airdrop Syndrome Kemudian Medifference Karena ND Menyerang Sistem Pernafasan Banyak Jenis Penyakit Yang Lain Yang Menyerang Sistem Pernafasan Yang Hampir Sama Seperti ND Contohnya Seperti Avian Influenza Atau AI IB Atau Infectious Bronchitis ILT Atau Infectious Laringo Trachitis Fallpox Atau Cacar Ayam Infectious Corrisa Dan CRD Atau Chronic Respiratory Disease Nah Medifrance Disini Saya Akan Memperlihatkan Perbedaan Dari Kualitas Telur Apabila Ayam Tersebut Terserang ND Dan Penyakit-penyakit Yang Lain Yang Pertama Apabila Ayam Terserang ND Tadi Telurnya Berukuran Kecil Dan Warna Kerabang Telurnya Menjadi Lebih Pucat Dibandingkan Yang Normal Nah Bagaimana Dengan AI Kualitas Telur Yang Dihasilkan Ketika Ayam Terserang AI Biasanya Akan Menunjukkan Kerabang Telurnya Yang Pucat Medifrance Namun Tidak Disertai Dengan Ukuran Yang Mengecil Sedangkan Pada Ayam Yang Terserang EDS Ini Biasanya Akan Tampak Telur-telur Yang Kerabangnya Tipis Atau Bahkan Ketika Telur Tersebut Keluar Dia Tidak Disertai Dengan Kerabang Sedangkan Pada Kasus IB Atau Infectious Bronchitis Ini Telurnya Berbentuk Asimetris Medifrance Jadi Telur Normal Itu Yang Biasanya Kita Lihat Adalah Ellipse Sedangkan Pada Kasus IB Atau Infectious Bronchitis Ini Telur Yang Dihasilkan Tidak Simetris Medifrance Selain Itu Biasanya Kita Temukan Juga Dari Kerabang Telurnya Ini Menjadi Kasar Medifrance Tadi Kita Sudah Melihat Sekilas Kembali Tentang Penyakit MD Saya Akan Melanjutkan Kebahasan Berikutnya Yakni Update Virus MD Medifrance Medion Selalu Melakukan Update Terkait Perkembangan Virus Yang Ada Di Lapangan Atau Di Peternakan Medifrance Semuanya Nah Kami Selalu Menerima Sample Sample Organ Yang Berasal Dari Seluruh Cabang Di Indonesia Yang Telah Dilakukan Diagnosa Oleh Tim Kami Yang Ada Di Cabang Sample Sample Yang Kami Terima Ini Akan Kami Lakukan Isolasi Medifrance Isolasi Ini Kemudian Ada Dua Jenis Uji Uji PCR Dan Uji Inokulasi Untuk Mengetahui Apakah Benar Ada Agen Infeksi Tersebut Misalkan Untuk Kasus ND Dari Hasil PCR Dan Inokulasinya Ini Kita Bisa Dapatkan Ayam Ini Apakah Benar Positif ND Atau Negatif Terhadap ND Nah Setelah Kita Dapatkan Bahwa Sample Tersebut Atau Ayam Tersebut Ternyata Positif ND Kita Akan Lanjutkan Ujinya Yakni Namanya Uji Sequencing Uji Sequencing Ini Medifrins Dia Lebih Dalam Lagi Untuk Melihat Dari Segi Asam Amino Di Dalam Virus ND Nah Ini Nanti Kita Bisa Mengelompokkan Virus ND Tersebut Termasuk Kedalam Kelompok ND Yang Mana Itu Tujuan Dari Uji Sequencing Kemudian Kita Akan Melakukan Analisa Untuk Pengelompokan Virus Yang Tadi Nah Medifrins Dari Semua Isolat Atau Semua Sample Yang Masuk Kemedion Kita Bisa Memetakan Sama Hanya Seperti Manusia Virus Memiliki Pohon Kekerabatan Atau Sil-silah Keluarga Yang Medifrins Jadi Yang Di Sebelah Kanan Ini Adalah Vylogenetic Tree Atau Pohon Kekerabatan Dari Virus ND Di Indonesia Nah Medifrins Ternyata Dita Dari Tahun 2019 Medifrins Ini ND Denotipe 7 Yang Tadi Termasuk Kedalam ND Vylogenik Atau Tingkat Keganasannya Tinggi Ini Ternyata Sudah Sangat Berbeda Jauh Dan Terpisah Dari Virus ND Yang Lama Atau ND Lasota Nah ND Lasota Sendiri Dia Termasuk Kedalam Genotipe 2 Medifrins Dan Termasuk Ke Kelompok Yang Lentogenik Atau Tingkat Keganasannya Rendah Kemudian Medifrins Dari Analisa Yang Kita Lakukan Ternyata Terdapat Dua Subgenotipe Dari Genotipe 7 Yang Beredar Di Indonesia Jadi Ternyata Genotipe 7 Sendiri Di Indonesia Ada Dua Yakni Genotipe 7 7 7 Dan Genotipe 7 Atau Biasa Disebut Genotipe 7 Medifrins Nah Dimana Saja Sebaran Virus ND Dari Tahun 2009 Sampai 2019 Ini Berdasarkan Data Yang Masuk Ke PT Medion Kita Bisa Lihat Yang Berwarna Kuning Adalah ND Subgenotipe 7 Sedangkan Yang Berwarna Merah Adalah ND Subgenotipe 7 A Jika Kita Lihat Di area Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi Bahkan Sampai Papua Ini Kita Sudah Mendeteksi Adanya Virus Yang Termasuk Kedalam Genotipe 7 Atau Yang Termasuk Kedalam Kelompok Velogenik Atau Yang Memiliki Tingkat Keganasan Tinggi Medifrins Sedangkan Proporsinya Dari Genotipe 7 H Dan Genotipe 7 A Yang Kita Dapatkan 58% Ini Tergolong Ke Genotipe 7 H Sisanya Sekitar 42% Ini Memang Kita Temukan Dari Genotipe 7 A Oke Medifrins Kita Sudah Membahas Terkai Virus ND Tersebut Sejarahnya Gejalanya Perubahan Organ Dan Bahkan Update Terkini Untuk Virus ND Yang Ada Di Lapangan Tentu Kita Tidak Kalah Penting Harus Membahas Masalah Pengendaliannya Medifrins Untuk Melakukan Pencegahan Terkait Virus ND Atau Penyakit ND Di Peternakan Kita Harus Melakukan Kombinasi Yang Tepat Dari Biosecurity Yang Baik Dan Vaksinasi Yang Tepat Untuk Mencegah Penyakit ND Tentu Hal ini Harus Diimbangi Dengan Manajemen Pemeliharaan Yang Baik Juga Medifrins Bioscurity Dan Vaksinasi Ini Konsepnya Bioscurity Membantu Untuk Menurutkan Jumlah Agen infeksi Yang Ada Di Ringkungan Medifrins Biasanya Bisa Melakukan Semprot Kandang Kemudian Desinfeksi Transportasi Desinfeksi Untuk Orang Yang Masuk Nah Itu Tujuannya Adalah Untuk Menurunkan Dari Agen infeksi Yang ada Di lingkungan Sedangkan Vaksinasi Medifrins Ini Membantu Untuk Menggertak Tubuh Ayam Membentuk Suatu Kekebalan Terhadap Suatu Virus Ataupun Bakteri Medifrins Jadi Dua Faktor Ini Antara Bioscurity Dan Vaksinasi Ini Saling Terkait Satu Sama Lain Dalam Pengendalian Suatu Penyakit Nah Konsep Ini Menggambarkan Bahwa Bioscurity Saja Atau Vaksinasi Saja Ini Tidak Akan Bisa Untuk Menjaga 100% Suatu Penyakit Tidak Akan Hadir Di Peternakan Kita Medifrins Harus Ada Kolaborasi Dari Dua Hal Ini Dan Ditunjang Dengan Sistem Pemeliharaan Yang Baik Juga Tentunya Kemudian Kita Akan Bahas Terkait Vaksinasi Medifrins Tadi Sekilas Kita Sudah Melihat Bahwa Virus ND Lapangan Sudah Berubah Dari Yang Awalnya Dia Genotipe 2 Menjadi ND Genotipe 7 Yang Termasuk Kedalam ND Velogenik Bahkan Genotipe 7 Sendiri Ada Dua Genotipe 7 H Dan Genotipe 7 A Atau I Nah Tentunya Dari Vaksinasi Yang Kita Berikan Medifrins Juga Harus Memilih Vaksin Yang Homolog Prinsip Dari Vaksin Yang Homolog Ini Adalah Ketika Ternyata Virus Di Lapangan Kita Contohkan Virus A Virus A Ini Virus Terbaru Tentunya Vaksin Kita Harus Mengandung Virus A Kenapa Karena Ketika Vaksin Ini Kita Masukkan Kedalam Tubuh Ayam Ayam Akan Memproduksi Kekebalan Terhadap Virus A Akibatnya Nanti Jika Virus A Ini Ternyata Berhasil Masuk Masuk Kedalam Tubuh Ayam Bisa Dilawan Karena Di Dalam Tubuh Ayam Terdapat Kekebalan Terhadap Virus A Beda Halnya Jika Kita Di Lapangan Ada Virus Yang Terbaru Virus A Namun Vaksin Yang Kita Berikan Kepada Ayam Berisi Virus B Apa Yang Terjadi Di Dalam Tubuh Ayam Akan Muncul Kekebalan Terhadap Virus B Bagaimana Dengan Virus A Dia Karena Kekebalan Tersebut Sifatnya Spesifik Nah Ketika Nanti Virus A Ini Masuk Ke Dalam Tubuh Ayam Si Tubuh Ayam Tidak Siap Karena Di Dalam Tubuhnya Belum Terbentuk Kekebalan Terhadap Virus A Akibatnya Ayam Akan Terinfeksi Dari Virus A Tersebut Nah Itu Adalah Pentingnya Kenapa Kita Membutuhkan Vaksin Yang Homolog Homolog Ini Artinya Sama Antara Virus Yang Beredar Di Lapangan Dan Virus Yang Ada Di Dalam Vaksin Untuk Program Vaksinasi Dari ND Ini Untuk Ayam Pedaging Dan Pejantan Saya Contohkan Biasanya Dilakukan Di Umur Empat Hari Nah Vaksinasi Di Umur Empat Hari Ini Bisa Menggunakan Vaksin Live Atau Aktif Dan Vaksin Kill Atau Vaksin Inaktif Sekal Gutes Jadi Kita Memberikan Perlindungan Untuk ND Yang Terbaru Pun Sudah Ada Di Sini Medifrance Nah Jika Kita Sudah Melakukan Vaksinasi Double Menggunakan Aktif Dan Inaktif Pada Umur Empat Hari Maka Pada Pemeliharaan Ayam Pedaging Dan Pejantan Di Satu Periode Pemeliharaan Kita Tidak Perlu Melakukan Pengulangan Lagi Medifrance Nah Sedangkan Untuk Program Vaksinasi Di Ayam Petelur Atau Pembibit Ini Nah Disini Kita Bisa Melakukan Kombinasi Medifrance Kita Bisa Melakukan Umur Empat Hari Ini Kita Berikan Vaksin Live Atau Aktif Dan Inaktif Sekaligus Ini Menggunakan Medifac ND Dan Digabung Dengan Medifac ND Gronotipe 7 Emulsion Yang Live Atau Aktif Kita Berikan Via Tetes Mata Tetes Hidung Sedangkan Yang Kill Atau Inaktif Kita Berikan Melalui Suntikan Secara Subketan Kemudian Jika Sudah Ada Vaksin Aktif Dan Inaktif Maka Di Umur 18 Sampai 21 Ini Tidak Perlu Kita Lakukan Ulangan Kita Melakukan Pengulangan Pengulangan Di Umur 56 Hari Dengan Vaksin Seperti Medifac ND Lasota Atau Medifac ND Clone 45 Setelah Itu Nanti Kita Melakukan Pengulangan Lagi Di Umur 90 Hari Medifarenz Ini Menggunakan ND Lasota Atau ND Life Yang Bersifat Aktif Atau Bisa Juga Menggunakan Medifac ND Clone 45 Via Arminum Ini Bersamaan Dengan Pemberian ND Yang Inaktif Medifac ND Genotip 7 Emulsion Ini Ovia Subkutan Medifarenz Untuk Vaksin Inaktif Sedangkan Nanti Untuk Persiapan Menuju Produksi Di Umur 112 Hari Medifarenz Bisa Memilih Salah Satu Dari Vaksin Ini Bisa Menggunakan Medifac ND G7 EDS IB Emulsion Bisa Menggunakan Medifac ND G7 EDS Emulsion Atau Medifac ND G7 IB Emulsion Nah Ini Disuntikkan Secara Intramuskular Atau Tembus Kedaging Sebanyak Dengan Dosis 0,5 Millil Nah Medifarenz Tentu Program Vaksinasi Ini Adalah Panduan Umum Biasanya Untuk Petelur Dan Pembibit Program Vaksinasinya Sekitar 4 Sampai 5 Kali Sebelum Masuk Ke Produksi Nah Nanti Bisa Disesuaikan Dengan Terpiwayat Kasus Penyakit Yang Ada Di Peternakan Medifarenz Masing-masing Nah Medifarenz Selain Program Pencegahan 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 Bioskurit Ternyata Kita Penting Sekali Untuk Melakukan Monitoring Titer Antibody Medifarenz Karena Dengan Ini Kita Bisa Melakukan Pengecekan Terhadap Status Kondisi Kesehatan Ayam Di Peternakan Nah Biasanya Monitoring Ini Dilakukan Pada Ayam Yang Sehat Jadi Kita Akan Mengambil Sample Berupa Serum Yang Berasal Dari Ayam Yang Sehat Kemudian Kita Lakukan HIPES Medifarenz Nah Ini Biasanya Dilakukan Selama 2 Sampai 3 Periode Pemeliharaan Sehingga Kita Bisa Mengumpulkan Data Yang Lengkap Kemudian Data Tersebut Kita Gunakan Sebagai Baseline Baseline Titer Antibody Nah Apa Itu Baseline Baseline Adalah Titer Titer Dimana Itu Titer Normal Atau Titer Standar Yang Ada Di Suatu Peternakan Medifarenz Nah Gunanya Untuk Apa Baseline Early Warning System Apa Itu Early Warning System Adalah Peringatan Awal Peringatan Dini Ketika Ada Suatu Ketidak Normalan Di Dalam Suatu Peternakan Bisa Kita Bandingkan Dengan Baseline Titer Misalkan Di Periode Pemeliharaan Ini Di Umur Yang Sama Kita Mendapatkan Hasil Titer Antibody Ternyata Ketika Dibandingkan Dengan Baseline Dia Lebih Tinggi Jauh Lebih Tinggi Atau Jauh Lebih Rendah Dibandingkan Baseline Ini Sebagai Peringatan Dini Bahwa Kita Harus Cek Lebih Dalam Wagi Terhadap Ayam Kita Bisa Kita Lakukan Bedah Bisa Kita Cek Kembali Terkait Data-data Produksi Dan Lain-lain Apakah Mengalami Masalah Seperti Itu Nah Medifrens Selain Vaksinasi Kemudian Check Monitoring Teter Ada Juga Dari Bioscurity Yang Perlu Kita Terapkan Dengan Disiplin Medifrens Karena Tujuannya Tadi Adalah Mengurangi Dari Jumlah Total Agen Infeksi Dalam Hal Ini Virus ND Yang Ada Di Lapangan Nah Kita Bisa Lakukan Desinfeksi Kandang Dan Lingkungan Desinfeksi Personal Dan Material Kemudian Desinfeksi Kendaraan Yang Masuk Juga Nah Medifrens Kira-kira Begitu Yang Bisa Saya Sampaikan Dan Bisa Disimpulkan Bahwa Virus ND Saat Ini Yang Paling Dominan Bersirkulasi Di Indonesia Adalah ND Genotipe 7 Dan Ternyata Genotipe 7 Di Indonesia Dia Terbagi Menjadi Dua Subgenotipe Yakni ND Genotipe 7H Dan ND Genotipe 7A Atau Disebut Genotipe 7I Jadi Medifrens Di lapangan Di peternakan Kita pun Juga Harus Ikut Mengupdate Dari vaksin Yang kita Gunakan Karena Prinsip Vaksinasi Adalah Dia harus Homolog Atau Sama Dengan Virus Yang Beredar Di Lapangan Atau Di peternakan Demikian Yang bisa Saya Sampaikan Medifrens Terima Kasih Saya Kembalikan Ke Moderator Silahkan Pak Wit Baik Terima kasih Mbak Serfi Atas Pemaparannya Jadi Bapak Ibu Sekalian Tadi Sudah Disampaikan Dipaparkan Oleh Mbak Serfi Terkait Perkembangan ND Hingga Saat Ini Tentu Banyak Hal Yang bisa Kita Ambil Dari Pemaparan Tadi Nah Untuk Selanjutnya Kita Akan Break Terlebih Dahulu 15 Menit Kemudian Nanti Pada Pukul 10 15 Kita Akan Kembali Ke Acara Ini Untuk Membahas Pertanyaan Pertanyaan Yang sudah Masuk Ke Kami Cukup Banyak Pertanyaan Yang masuk Ke Kami Tentu Harapan Kami Dengan Kita Bahas Pertanyaan Pertanyaan Ini Bapak Ibu Bisa Mendapatkan Kejelasan Oleh karena itu Kembali lagi Jangan lupa Nanti pada Pukul 10 15 Kita Kembali Ke Acara Ini Baik Terima kasih Untuk Sementara Kami Tutup Kita Kembali Ke Pukul 10 15 Terima kasih Oke Baik Bapak Ibu Sekalian Selamat Bertemu Kembali Di Livestream Medium Jadi Untuk Sesi Kedua Kali Ini Kita Akan Membahas Pertanyaan Pertanyaan Yang sudah Kami Terima Dari Bapak Ibu Sekalian Nah Cukup Banyak Pertanyaan Yang kami Terima Nah Supaya Untas Pada Sesi Ini Saya Akan Coba Bacakan Pertanyaan Satu Persatu Kemudian Nanti Akan Disampaikan Jawabannya Oleh Mbak Serbida Pertanyaan Pertama Virus ND Akhir-akhir Ini Sama Seperti 20 Tahun Yang Lalu Di Indonesia Sama-sama Genotip 7 Yaitu Vivi ND Akan Tetapi Mengapa ND Sekarang Lebih ganas Jika Jenisnya Sama Dengan Yang Dahulu Nah Untuk Menjawab Pertanyaan Ini Saya Persilahkan Mbak Serbida Baik Terima kasih Banyak Pak Witt Atas Pertanyaannya Medifriends Terima kasih Juga Atas Antusiasnya Atas Pertanyaan Pertanyaan Yang Masuk Saya Akan Mencoba Untuk Menjawab Terkait Virus ND 20 tahun Yang Lalu Sama-sama Genotip 7 Tapi Kenapa Yang Sekarang Lebih Ganas Nah Medifriends Sebenarnya Virus ND Dari 20 tahun Lalu Genotip 7 Ini Sama-sama Merupakan Jenis ND Yang Velogenik Atau Virus ND Yang Termasuk Keganasannya Tinggi Sama-sama Ganas Nah Namun Jika kita menilih Kembali Sejarah Kasus ND Di dunia Dimana Pertama Kali Bersirkulasi Di Asia Virus ND Ini Tahun 1985 ND Genotip 7 Ini Menjadi Dominan Kemudian Di Asia Di Eropa Dan Afrika Di tahun 1990 Hingga Saat ini Nah Virus ND Yang ditemukan Tersebut Masuk Ke Indonesia Sejak Tahun Yang 2009 Lalu Memang Ditemukan Genotip 7H Nah Seiring Berjalannya Waktu Ternyata Virus Ini Ia Berubah Atau Bermutasi Medifrance Virus Selalu Sama Seperti Malau Kedua Yang Lain Dia Akan Beradaptasi Menyesuaikan Diri Dengan Lingkungannya Sehingga Untuk Virus ND Yang Beredar Saat ini Dia Menyebabkan Tingkat Keganasannya Menjadi Lebih tinggi Dibandingkan Dengan Yang Dulu Nah Selain itu Ternyata Yang awalnya Kita cuma Temukan Adanya Genotipe 7H Saat ini Kita temukan Subgenotipe Baru Jadi Dia masuk Kedalam Subgenotipe 7A Yang mana Ini menyebabkan Vaksin Yang kita gunakan Juga Seharusnya Harus sama Atau homolog Dengan virus-virus Yang beredar Di Lapangan Atau Di lingkungan Yakni Mengandung Genotipe 7H Dan Genotipe 7A Seperti itu Pak Uy Baik Terima kasih Mbak Setti Sedikit mungkin Kalau boleh Saya menambahkan Bahwa Kalau 20 tahun Yang lalu Kita Menemukan Genotipe 7 Yang A Tetapi Akhir-akhir Ini Kita Juga Di lapangan Menemukan Bahwa Selain Genotip 7A Genotip 7A Kita Juga Menemukan Genotip Genotip 7A Ataupun I Nah Kedua-duanya Sekarang Sirkulasi Di Indonesia Itu Hampir sama Tadi Saya disampaikan Oleh Mbak Setti Data yang Terkumpul Di Median 58% Adalah Genotip 7A Dan Yang 42 Adalah Genotip 7A Nah Tentu Kelompok Genotip 7 ini Sudah Divalidasi Oleh kita Oleh Median Dengan Berbagai Metode Antara Lain Kita Mengenal Metode IPVI IPVI Intravenous Pathogenicity Index Atau Bisa Juga Dilakukan Dengan ICPI Intracerebal Pathogenicity Index Atau Juga Dengan Metode Minded Time Jadi Kesimpulannya Bahwa Vaksin-vaksin Yang Sekarang Sedang Kita Persiapkan Dan Malah Sudah Kita Produksi Itu Mengandung SID G7H Maupun G7A Tentu Produk ini Sangat baik Sangat cocok Atau bisa dikatakan Sangat umuluk Dengan Virus yang Bersirkulasi Di Indonesia Saya kira itu Mbak Serfi Tambahan dari saya Nah Selanjutnya Saya akan Menginjak ke Pertanyaan nomor 2 Bagaimana Kombinasi Kombinasi Baik Untuk Aplikasi Vaksin ND ND Care Dikombinasikan Dengan ND Life Apakah Perlu Vaksinasi Ulang Nah Untuk Menjawab Ini Silahkan Mbak Serfi Baik Terima kasih Pak Win Atas Tambahannya Kemudian Atas Pertanyaannya Juga Untuk Pertanyaan Yang Ini Akan Saya Coba Jawab Kombinasi Antara Penggunaan Vaksin ND Aktif Atau Life Dan ND Yang Kill Atau Inaktif Nah Medifrenz Sebenarnya Tadi Pada Saat Saya Melakukan Penjelasan Terkait Virus MD Saya Memaparkan Juga Terkait Program Vaksinasi Yang Bisa Kita Lakukan Nah Medifrenz Ketika Kita Ingin Melakukan Program Vaksinasi Kepada Ayam Baik Brailler Maupun Layer Yang Perlu Kita Perhatikan Selain Umurnya Kita Perlu Perhatikan Riwayat Dari Penyakit ND Yang Pernah Ada Di Peternakan Tersebut Nah Untuk Program Umum Di Ayam Brailler Untuk Vaksinasi MD Biasanya Kita Lakukan 1-2 Kali Dalam Periode Pemeliharaannya Sedangkan Pada Ayam Layer Bisa Kita Lakukan 4-5 Kali Sebelum Masuk Ke Produksi Medifrance Nah Sekarang Untuk Vaksinasi ND Pada Ayam Brailler Yang Kita Sudah Lakukan Di Umur 4 hari Misalnya Tadi Menggunakan Vaksin Vaksin Live Dan Ditambah Bersamaan Dengan Vaksin ND Kill Nah Ini Bisa Dilakukan Di Umur 4 hari Nah Jika Sudah Melakukan Vaksinasi Live Dan Kill Di Umur 4 hari Maka Kita Tidak Perlu Melakukan Pengulangannya Setelah Umur Tersebut Namun Beda Halnya Jika Di Ayam Layar Medifrance Karena Pemeliharaan yang Panjang Tadi Untuk Ayam Layar Ini Kita Lakukan 4-5 Kali Vaksinasi ND Vaksinasi Yang Pertama Kita Bisa Melakukan Kombinasi Vaksin Live Dan Kill Ini Biasanya Di Minggu Pertama Medifrance Di Umur Kisarannya Biasanya 4 Harian Nah Sebenarnya Vaksinasi ND Live Dan Kill Tersebut Adalah Pilihan Medifrance Ada Juga Peternak Di Lapangan Yang Mahaplikasikan Vaksinasi Pertamanya Menggunakan Vaksin Aktif Vaksin Live Yang Nanti Mereka Akan Melakukan Pengulangan Lagi Sekitar 2 Minggu Setelah Vaksinasi Yang Pertama Namun Ketika Sudah Melakukan Vaksinasi Bersamaan Live Dan Kill Di Vaksinasi Pertama Ulangan Yang Kedua Ini Bisa Kita Lewati Medifrance Nah Nanti Kita Akan Ulang Sekitar 4-5 Minggu Dari Post Vaksinasi Yang Kedua Ini Bisa Menggunakan ND Yang Aktif Atau Live Ataupun Inaktif Pengulangannya Lagi Bisa 4-5 Minggu Setelah Vaksinasi Sebelumnya Dan Yang Terakhir Sebelum Masuk Ke Puncak Produksi Atau Masuk Ke Produksi Kita Bisa Melakukan Lagi Vaksinasi ND Nah Sedangkan Setelah Produksi Pengulangannya Bisa Berpatokan Terhadap Hasil Monitoring Titer Atau Berdasarkan Riwayat Kasus Yang Pernah Ada Di Sana Tentunya Medifrance Tadi Hanyalah Sekedar Panduan Umum Panduan Umum Ini Nantinya Harus Disesuaikan Dengan Riwayat Riwayat Kasus Yang Pernah Terjadi Di Peternakan Medifrance Semuanya Seperti Itu Pak Witt Yang Bisa Saya Sampaikan Terima kasih Mbak Serdi Saya Juga Kalau Dijinkan Saya Sedikit Mungkin Bisa Menambahkan Bahwa Satu Program Vaksinasi Itu Kita Sudah Memiliki Yang Namanya Panduan Umum Baik Itu Di Ayam Breiller Ayam Pecantan Ayam Leher Maupun Breeder Itu Merupakan Panduan Umum Tentu Bapak Ibu Sekalian Untuk Menggunakan Program Tersebut Tadi sudah Disampaikan Oleh Mara Sumber Bahwa Satu Hal Yang Bisa Digunakan Sebagai Patokan Adalah Histori Atau Sejarah Di Dalam Suatu Peternakan Itu Sebagai Contoh Pengalaman Saya Tentu Juga Teman-teman Yang Lain Kalau Saya Sudah Menggunakan Program Kombinasi Antara Vaksin Live Dengan Kale Pada Ayam Breiller Dan Itu Dipanen Kira-kira Umur 30 Hari Rasanya Sudah Cukup Memberikan Proteksi Terhadap Penyakit Yang Ada Sehingga Pertanyaannya Perlukah Diulang Rasanya Sudah Tidak Perlu Diulang Kembali Nah Tentu Ini Berbeda Kalau Kita Bicara Tentang Ayam Breeder Atau Mungkin Ayam Pejantan Nah Oleh Karena Itu Kembali Lagi Gambaran Umum Program Umum Itu Bisa Digunakan Sebagai Acuan Tetapi Kembali Lagi Bagaimana Kombinasi Kombinasi Itu Bisa Dijalankan Disesuaikan Dengan Histori Yang Ada Saya Kira Gitu Mbak Servida Baik Saya Akan Melanjutkan Ke Pertanyaan Nomor Tiga Pertanyaannya Demikian Apakah Faktor Pemicu Atau Predisposisi Yang Paling Dominan Virus ND Ini Nah Sebetulnya Tadi juga Sudah Dijawab Tetapi Untuk Lebih Lengkap Dan Lebih Jelasnya Persilahkan Arasumber Untuk Memberikan Tanggapannya Silahkan Mbak Baik Terima kasih Pak Witarso Atas Pertanyaannya Medifriends Jadi disini Pertanyaannya Adalah Terkait Faktor Pemicu Atau Predisposisi Terkait Adanya Infeksi Penyakit ND ini Nah Medifriends Saya Saya Akan Coba Bagi Menjadi Dua Faktor Yang Menjadi Pemicu Adanya Penyakit ND Saya Akan Bagi Menjadi Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Nah Yang Pertama Faktor Eksternal Terlebih Dahulu Faktor Eksternal Ini Bisa Berupa Keberadaan Dari Virus Tersebut Di Lapangan Artinya Jumlah Virus Tersebut Sendiri Yang Ada Di Lingkungan Jika Jumlah Virus Di Lingkungannya Banyak Maka Kemungkinan Virus Tersebut Untuk Menginfeksi Ke Dalam Tubuh Ayam Akan Semakin Tinggi Nah Inilah Sebabnya Kenapa Tadi Kita Membutuhkan Adanya Peran Dari Bios Kuriti Untuk Menekan Adanya Jumlah Dari Virus ND Ini Di Lapangan Medifriends Nah Virus -virus ND Ini Dia Akan Bisa Masuk Kedalam Tubuh Ayam Dari Beberapa Hell Medifriends Bisa Langsung Misalkan Dari Ayam Yang Sakit Dia Akan Menularkan Ke Ayam Yang Sehat Bisa Juga Virus Ini Berada Di Peralatan Kandang Yang Terjemar Oleh Virus Kemudian Dari Petugas Kandang Yang Tidak Menjaga Atau Tidak Menerapkan Bios Kuriti Dengan Baik Kemudian Bisa Juga Menular Dari Burung Ataupun Ugas Liar Nah Jadi Hal-hal Tersebut Perlu Kita Minimalkan Dengan Adanya Penerapan Bios Kuriti Juga Medifrance Nah Kemudian Medifrance Itu Adalah Dari Faktor Eksternal Yang Ada Dari Luar Tubuh Sedangkan Faktor Internal Yang Ada Di Dalam Tubuh Ayam Sendiripun Juga Memiliki Peran Yang Penting Faktor Faktor Seperti Di Dalam Tubuh Ayam Apakah Adanya Kondisi Stress Internal Dalam Tubuh Ayam Nah Ini Juga Menyebabkan Menurunnya Respon Atau Kekebalan Dari Tubuh Ayam Terhadap Suatu Penyakit Sehingga Ayam Ayam Ini Akan Menjadi Mudah Terinfeksi Oleh Penyakit Nah Oleh Karena Itu Kita Perlu Memberikan Seperti Supportive Pemberian Voltivitamin Nah Itu Juga Termasuk Kedalam Pencegahan Terkait Adanya Penyakit MD Demikian Pak Awin Yang dapat Saya Sampaikan Baik Terima kasih Mbak Serbi Boleh Saya Memberikan Tambahan Juga Untuk Poin Yang Nomor Tiga Ini Jadi Jadi Kalau Kita Bicara Terkait Dengan Tadi Menjawab Pertanyaan Dari Bapak Ibu Sekalian Terkait Dengan Mana Yang Dominant Yang Menjadi Faktor Predisposisi Terkait Munculnya Kasus MD Tadi Sudah Dijawab Oleh Narasumber Ada Faktor Eksternal Ada Faktor Internal Nah Kalau Faktor Faktor Eksternal Misalkan Cuaca Dan Sebagainya Tentu Bapak Ibu Bisa Mengamati Di lapangan Bahwa Sekarang Pertanak Pertanak Sudah Mulai Beralih Dari Kandang Yang Dulunya Kandang Open Sekarang Beralih Ke Kandang Close Atau Close Hose Sehingga Dengan Demikian Faktor Faktor Eksternal Misalkan Cuaca Itu Bisa Diminimalisir Nah Sekarang Kita Bicara Mengenai Faktor Internal Faktor Internal Sebetulnya Cukup Banyak Tadi Sudah Diulas Berbagai Macam Penyakit Ada Gumburo Ada CRD Ada Cocidiosis Dan Sebagainya Ada Mycotoxin Semuanya Merupakan Faktor Predisposisi Yang Mempermudah Masuknya Penyakit Bukan Hanya ND Saja Tetapi Juga Penyakit Penyakit Yang Lain Oleh Karena Itu Prinsip Dasar Bagaimana Caranya Agar Ayam Kita Sehat Satu Hal Faktor 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 Manajemen Merupakan Hayal Yang Paling Utama Karena Kita Tahu Bahwa Kalau Melihat Rumus Tentu Bapak Ibu Masih Ingat Pay Performance Itu Adalah Penambahan Dari Faktor Genetik Ditambah Faktor Nutrisi Kemudian Ditambah Faktor Environment Atau Lingkungan Kemudian Faktor Pengalinya Adalah Manajemen Faktor Manajemen Merupakan Faktor Yang Paling Duminan Paling Besar Ya Kira-kira Ini Dari Para Ahli Mengatakan Bahwa Faktor Manajemen Memegang Peran 70% Atas Performance Yang Ingin Kita Capek Oleh Karena Itu Kembali Lagi Bahwa Supaya Ayam Kita Bisa Sihat Bisa Menghasilkan Performance Yang Maksimal Manajemen Merupakan Hal Yang Sangat Perlu Untuk Diperhatikan Saya Kira Demikian Mbak Serfi Tambahan Dari Saya Saya Akan Memulai Ke Pertanyaan Berikutnya Pertanyaan Nomor Empat Ya Ini Cukup Banyak Pertanyaan Yang Kami Terima Saya Akan Mencoba Membaca Pertanyaan Nomor Empat Mengapa Kasus ND ini Sulit Hilang Di Lapangan Meskipun Kadang Telah Dilakukan Program Vaksinasi Dan Disinfeksi Rutin Di Kandang Nah Tentu Pertanyaan Ini Tidak Bisa Lepas Tadi Dengan Pertanyaan Sebelumnya Tetapi Supaya Lebih Jelas Lebih Mantap Saya Persilahkan Mbak Serfi Untuk Menjawabnya Baik Terima Kasih Pak Wid Saya Akan Coba Untuk Menjawab Pertanyaan Yang Kenapa ND ini Sulit Hilang Di Lapangan Meskipun Sudah Dilakukan Program Vaksinasi Dan Desinfeksi Yang Rutin Di Kandang Nah Medifrens Kita Perlu Ingat Bahwa Vaksinasi Dan Desinfeksi Yang Rutin Ini Hanya Merupakan Dua Dari Berbagai Faktor Lain Yang Mendukung Dalam Mewujudkan Kesehatan Ayam Nah Selain Dua Faktor Tersebut Kita Mengenal Faktor-faktor Yang Lain Yang Perlu Diperhatikan Tadi Sekilas Juga Sempat Disampaikan Oleh Pak Wit Sebelumnya Di Pertanyaan Yang Sebelum Ini Ada Juga Kualitas Maupun Kuantitas Pakan Atau Ransum Dan Air Minum Yang Sesuai Kemudian Suhu Sirkulasi Udara Serta Tata Laksana Pemeliharaan Yang Tepat Nah Hal Tersebut Tentu Akan Mendukung Dari Penanganan Maupun Pencegahan Virus ND Atau Penyakit ND Di Lapangan Nah Selain Itu Medifrens Penerapan Bioskuriti Yang Tetap Ini Juga Perlu Kita Lakukan Tadi Misalnya Untuk Membatasi Orang Asing Yang Masuk Ataupun Hewan Liar Yang Masuk Kelingkungan Kandang Karena Bisa Jadi Hal Tadi Menyebabkan Menjadi Pembawa Bibit Penyakit Kedalam Peternakan Kita Medifrens Segala Kondisi Yang Tidak Nyaman Bagi Ayam Yang Bisa Menyebabkan Stres Itu Pun Juga Harus Kita Jaga Kenapa Karena Stres Ini Dapat Menurunkan Kekebalan Tubuh Ayam Jadi Bisa Jadi Ketika Kita Sudah Melakukan Vaksinasi Yang Ketat Programnya Tapi Kita Tidak Menjaga Kondisi Ayam Terhadap Stres Akibatnya Apa Sistem Kekebalan Atau Pertahanan Di Dalam Tubuh Ayam Ini Bisa Jadi Menurun Karena Faktor Stres Tersebut Sehingga Antibody Atau Titer Antibody Kekebalan Yang Dihasilkan Dari Hasil Vaksinasi Tadi Responnya Menjadi Kurang Optimal Medifference Nah Selain Kondisi Yang Tadi Yang Di Luar Ayam Tadi Menyebabkan Ayam Tidak Nyaman Ada Juga Kondisi Dimana Infeksi Penyakit Medifference Seperti Contohnya Tadi Disampaikan Pak Wit Ada Mikotoxikosis Kemudian Chronic Respiratory Disease Atau CRD Yang Menyerang Ke Ayam Ini Juga Menyebabkan Adanya Imunosupresif Medifference Sehingga Respon Ayam Terhadap Hasil Vaksinasi Ini Juga Kurang Bagus Nah Oleh Karena Itu Sangat Penting Sekali Untuk Kita Memastikan Lingkungan Yang Nyaman Medifference Untuk Ayam Serta Memastikan Ayam Dalam Keadaan Yang Sehat Nah Selain Itu Pemilihan Vaksin Juga Menjadi Hal Yang Sangat Penting Medifference Saya Rasa Karena Tadi Kita Bicara Tentang Homolog Atau Kesamaan Virus Yang Beredar Di Lapangan Dengan Virus Yang Ada Di Dalam Vaksin Yang Kita Gunakan Ketika Di Lapangan Ternyata Yang Beredar Adalah Virus Yang Sudah Baru Seperti Contohnya Tadi Adalah Virus MD Guna Tipe 7H Dan 7A Maka Sebaiknya Vaksin Yang Kita Gunakan Sudah Mengandung Virus Baru Tersebut Medifference Supaya Kegebalan Yang Ada Di Tubuh Ayam Menjadi Virus Yang Ada Di Lapangan Nah Seperti Itu Pak Witt Kira-kira Yang Bisa Saya Sampaikan Oke Terima Kasih Mbak Serdi Menarik Tadi Apa Paparan Dari Mbak Serdi Berkait Dengan Bapak Ibu Sudah Melakukan Program Vaksinasi MD Dengan Baik Melakukan Disinfeksi Dengan Baik Tetapi Kenapa Kasus MD Kadang-kadang Masih Bisa Muncul Sekarang Pertanyaan Yang Perlu Kita Jawab Bersama Adalah Apakah Kalau Kita Melakukan Program Vaksinasi Dengan Baik Itu Pasti Ayam Kita Selalu Sehat Tentu Tidak Banyak Sekali Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Vaksinasi Kalau Tadi Narasumber Menyampaikan Bahwa Bicara Vaksin Itu Hanya Sebagian Dari Upaya Kita Untuk Mengendalikan Penyakit Newcastle Disis Nah Tentu Bapak Ibu Juga Harus Evaluasi Kembali Terkait Dengan Tadi Kita Bicara Materinya Vaksinnya Bicara Manusianya Yang Melakukan Program Vaksinasi Dan Pelaksanaan Kita Bicara Masalah Metodenya Apakah Dengan Cara Suntik Intramuskuler Atau Mungkin Dengan Cara Air Minum Atau Dengan Cara Cekok Dan Sebagainya Dan Jangan Lupa Kita Bicara Miliu Karena Kembali Lagi Bahwa Faktor Miliu Atau Kondisi Lingkungan Tentu Juga Akan Sangat Mempengaruhi Keberhasilan Suatu Vaksinasi Itu adalah Gambaran Umum Menurut saya Yang penting Kita ulang Kembali Mudah-mudahan Bapak Ibu Dengan Memperhatikan Poin-poin Tadi Kita Bisa Berhasil Terhindar Dari Bukan Hanya Saja Penyakit ND Tetapi Juga Penyakit Penyakit Yang lain Saya kira Itu Mbak Servi Tambahan Dari Saya Saya Akan Lari Ke Poin Ko Lima Apabila FAM Saya Terkena Penyakit ND Virus ND Akan Bertahan Berapa Lama Dikanda Setelah Serangan Penyakit Tersebut Silahkan Mbak Servi Baik Terima Kasih Pak Witt Atas Tambahannya Dan Pertanyaan Berikutnya Medifrance Saya akan Kembali Mengingatkan Bahwa Virus ND Ini Sebenarnya Dia adalah Termasuk Kedalam Virus Yang Beramplop Nah Masih Ingatkan Medifrance Penjelasan Saya Sebelumnya Bahwasannya Ketika Virus Tersebut Beramplop Amplop Atau Selubung Ini Sebenarnya Mudah Rusak Medifrance Oleh Berbagai Jenis Desinfektan Bahkan Virus ND Ini Tidak Memilih Jenis Desinfektan Apapun Yang Digunakan Itu Bisa Untuk Membunuh Virus ND Ini Dan Sekali Lagi Penyebab ND Tadi Adalah Virus Nah Virus Ini Sebenarnya Dia Tidak Akan Tahan Lama Hidup Di Lingkungan Tanpa Adanya Sel Hidup Medifrance Nah Berdasarkan Beberapa Sumber Menyebutkan Bahwa Ketika Virus ND Ini Dibiarkan Di Lingkungan Begitu Saja Tanpa Dilakukan Desinfeksi Lingkungan Ini Dia Bisa Bertahan Selama Beberapa Hari Sampai Beberapa Minggu Namun Medifrance Inilah Pentingnya Kita Harus Melakukan Desinfeksi Kandang Dan Lingkungan Apalagi Untuk Kasus Kasus Ketika Sedang Ada Outbreak Atau Kasus ND Nah Kita Harus Semakin Rutin Melakukan Desinfeksi Ini Saya Sudah Jelaskan Tadi Di Depan Bahwa Tujuan Dari Desinfeksi Ini Andalah Menurunkan Jumlah Agen Infeksi Di Kandang Jadi Ingat Ya Medifrance Virus ND Ini Sebenarnya Mudah Sekali Untuk Dimatikan Begitu Pak Uyid Kira-kira Baik Saya Akan Menambahkan Sedikit Berkait Dengan Bagaimana Sebetulnya Mengatasi Kandang Yang Ada Outbreak ND Tadi Sudah Diulas Oleh Narasumber Bahwa Virus ND Ini Adalah Merupakan Virus Yang Beramplop Artinya Virus Ini Diselaputi Oleh Lemak Sehingga Mudah Dimatikan Sebetulnya Atau Mudah Dimusnahkan Ada Istilah Kalau Bapak Ibu Tidak Bisa Membeli Disinfektan Deterjen Pun Bisa Dikunakan Untuk Mengatasi Semua Ini Jadi Kalau Pertanyaannya Berapa Lama Sudah Bisa Kita Gunakan Kembali Kandang Bekas Outbreak Tadi Sebetulnya Selama SOP Melakukan Pekerjaan Pembersihan Kandang Dengan Benar Misalkan Kita Keluarkan Kotoran-kotoran Yang ada Di dalam Kandang Jauh dari Kandang Kita Cuci Awalnya Dengan Air Yang cukup Banyak Bila Perlu Kita Semprot Dengan Kita Cuci Dengan Deterjen Agar Lemak-lemak Atau Materi Organiknya Bisa Larut Kemudian Kita Gunakan Disinfektan Yang Tadi Apa Saja Yang Bisa Digunakan Oleh Golongan Jod Atau Mungkin Tahap-tahap Awal Menggunakan Formalin Dan Sebagainya Itu Bisa Digunakan Nah Pengalaman Saya Dengan Melakukan Proses SOP Yang Benar Ini Contoh Di Kandang Bruiler Waktu Dua Minggu pun Sudah Cukup Untuk Diisi Kembali Dan Sudah Aman Ya Saya Kira Itu Jawaban Atau Tambahan Dari Saya Mbak Serpi Saya Akan Berlanjut Ke Pertanyaan Berikut Ini Pertanyaannya Agak Umum Tapi Menurut Saya Juga Perlu Kita Jawab Agar Bapak Ibu Bisa Lebih Jelas Pertanyaannya Demikian Mbak Serpi Bagaimana Cara Membedakan Penyebab Penyakit Karena Semua Penyakit Pernafasan Biasanya Akan Menunjukkan Gejala Cekres Atau Ngorok Nah Supaya Jelas Silahkan Mbak Serpi Untuk Membantu Menjelaskan Pertanyaan Dari Bapak Ibu Sekalian Silahkan Mbak Serpi Baik Terima kasih Pak Wit Atas Pertanyaannya Medifrens Nah Ini Bagaimana Cara Membedakan Penyakit Yang Menyerang Semua Pernafasan Karena Biasanya Memang Rata-rata Mereka Menunjukkan Gejala Yang Hampir Sama Ini Adanya Ngorok Jadi Sebelumnya Ngorok Ini Adalah Suatu Respon Ketika Ada Gangguan Di Salon Pernafasan Dan Menyebabkan Nafasnya Ini Sulit Maka Akan Terdengar Suara Ngorok Ini Namun Medifrens Ngorok Ini Antara Satu Penyakit Dan Penyakit Lain Memang Susah Untuk Dibedakan Saya Tidak Bisa Misalkan Oh Khas Untuk Penyakit ND Ngorok Akan Seperti Ini Atau CRD Ngorok Akan Nadanya Seperti Ini Agak Susah Ya Medifrens Oleh Karena Itu Saya Saya Sampaikan Tadi Di Awal Bahwa Ketika Kita Akan Melakukan Diagnosa Terhadap Suatu Penyakit Kita Tidak Hanya Bisa Melihat Dari Gejala Kritis Saja Kita Harus Menelusuri Lebih Dalam Lagi Nah Kita Mengenal Beberapa Tahapan Dalam Melakukan Suatu Diagnosa Dari Suatu Jenis Penyakit Biasanya Yang pertama Kita Lakukan Adalah Anamnesa Anamnesa Ini Adalah Pengumpulan Dari Semua Informasi Yang Bisa Kita Dapatkan Bisa Kita Lihat Melalui Recording Misalnya Sejak Kapan Ayam Ini Mulai Sakit Atau Gejala Apa Yang Mereka Tunjukkan Saat Mulai Terserang Penyakit Bagaimana Dengan Produksi Telurnya Bagaimana Dengan Adanya Leleran Apakah Ada Juga Ini Informasi Yang Kita Perlu Kumpulkan Setelah Itu Kita Baru Cek Ke Gejala Klinis Nah Yang Tadi Penampakan Luar Dari Ayam Yang Kita Lihat Itu Akan Menunjukkan Atau Kita Mengerucutkan Diagnosa Kita Ke Arah Mana Adanya Leleran Adanya Ngorok Nah Ini Merupakan Salah Satu Gejala Yang Mengarah Ke Nd Tadi Namun Karena Tadi Tidak Bisa Dibedakan Dan Ada Beberapa Jenis Penyakit Yang Hampir Mirip Penyebab Dan Gejalannya Maka Kita Perlu Lanjutkan Nah Kita Perlu Lanjutkan Dengan Bedah Atau Kita Mengamati Perubahan Patologi Anatomi Atau Perubahan Dari Organ Organ Dari Yang Normal Apakah Organ Organ Tersebut Normal Atau Tidak Kita Bisa Temukan Beberapa Perubahan Dan Kita Bisa Mengambil Perubahan Perubahan Yang Khas Atau Patok Nomonis Dari Suatu Penyakit Misal Dengan MD Tadi Kita Menemukan Adanya Peradangan Pada Daerah Proventriculus Di bagian Nodul Nodul Atau Di bagian Tonjolan Tonjolannya Nah Namun Medifrance Di Perubahan Patologi Anatomi Ini pun Agak Mirip-mirip Antara Satu Penyakit Dan Penyakit Yang Lain Jika Sampai Di Pengamatan Bedah Ini Kita Bisa Cukup Data Untuk Menyimpulkan Suatu Penyakit Ini Mengarah Ke MD Atau Penyakit Yang Lain Maka Bisa Cukup Kita Ambil Diagnosa Dari Sini Namun Ketika Sudah Kita Lakukan Bedah Pun Ternyata Masih Ragu Karena Beberapa Penyakit Mirip-mirip Kita Bisa Lanjutkan Untuk Dilakukan Uji Laboratorium Medifrance Nah Untuk Dilapangan Biasanya Uji Laboratorium Yang Kita Lakukan Bisa Dengan Uji Serologis Dengan Mengambil Serum Dari Ayam-ayam Yang Kita Curigai Tadi Ke Arah Suatu Penyakit Tertentu Ada Juga Kita Bisa Melakukan Uji Lab Dengan PCR Atau Polymerasal Chain Reaction Nah Ini Kita Akan Dapatkan Medifrance Agen Infeksinya Jadi Kita Bisa Mengetahui Apakah Ayam Tersebut Positif Terhadap ND Atau Negatif Terhadap ND Nah Dengan Adanya Peneguhan Hasil Uji Lab Ini Kita Bisa Dengan Yakin Dan Pasti Juga Mengatakan Bahwa Ayam Ini Adalah Benar Positif Terhadap ND Seperti Itu Pak Witt Kira-kira Yang Bisa Saya Sampaikan Makasih Mbak Sergi Jadi Bisa Saya Simpulkan Bahwa Bicara Diagnose Penyakit Apalagi Penyakit Unggas Sepertinya Tidak Mudah Tidak Ada Jaminan Bahwa Kita Berani Mengatakan Saya Jagu Saya Ahli Itu Enggak Karena Kita Tahu Bahwa Tadi Sudah Diurekan Mbak Servida Bahwa Ada Beberapa Penyakit Menunjukkan Gejala Klinis Yang Mirip Mirip Hampir Sama Ya Sehingga Itu Akan Sulit Untuk Dibedakan Kemudian Yang Kedua Kalau Penyakit Penyakit Yang Khas Yang Spesifik Itu Mudah Diamati Dan Sifatnya Tidak Ada Komplikasi Tetapi Kalau Yang Terjadi Adalah Penyakitnya Komplikasi Itulah Yang Menjadi Masalah Makanya Tadi Sudah Diurekan Oleh Mbak Servida Bahwa Alat Bantu Pengalaman Lapangan Itu Merupakan Hal Yang Sangat Penting Yang Sangat Membantu Untuk Tadi Ketepatan Diagnosi Kita Tadi Sudah Diurekan Selain Melihat Anamnesa Gejala Kejala Klinis Atau Mungkin Juga Melihat Perubahan Perubahan PA Patologis Anatomis Kita Juga Bisa Melihat Atau Dibantu Dengan Uji Serologis Uji PCR Dan Sebagainya Nah Tentu Kemajuan Teknologi Inilah Yang Bisa Kita Gunakan Sebagai Alat Bantu Untuk Mendiagnose Sehingga Masalah Yang Hadir Di Kandang Kita Bisa Cepat Tertangani Dengan Baik Dan Cepat Saya kira Itu Mbak Servi Nah Ini Masih ada Kira-kira Tiga Pertanyaan Mbak Servi Jangan Bosan Untuk Menjawab Saya Akan Lanjutkan Ke Pertanyaan Nomor Tujuh Mbak Servi Apakah Efeknya Jika Virus Di Lapangan Yang Beridah Dari Genotip Tujuh Tetapi Vaksinasi Masih Menggunakan Nd Lasotan Nah Tadi Sudah Dijelaskan Sebetulnya Tapi Untuk Lengkapnya Silahkan Mbak Servi Untuk Menjelaskan Pertanyaan Ini Baik Terima kasih Pak Witt Atas Pertanyaannya Medifriends Disini Saya ingin Mengingatkan Kembali Bahwasannya Prinsip Vaksinasi Ini Adalah Seharusnya Kita Menggunakan Vaksin Yang Homolog Atau Sesuai Atau Sama Jadi Ketika Di Lapangan Kita Sudah Menemukan Virusnya Sudah Berubah Menjadi Virus Yang Baru Sudah Merupakan Genotipe Ketujuh A Dan Tujuh A Nah Jika Vaksinasinya Kita Hanya Menggunakan Endelasota Saja Dari Genotipe 2 Maka Perlindungannya Akan Kurang optimal Medifriends Nah Sebenarnya Prinsipnya Vaksinasi Live Kita Masih Bisa Menggunakan Endelasota Karena Virus-virus Yang Dari Golongan Velogenik Contohnya Genotipe 7 Tadi Dia Memang Tidak Bisa Dibentuk Menjadi Vaksin Aktif Jadi Bentuknya Adalah Inaktif Medifriends Karena Keganasannya Tergolong Tinggi Sehingga Kita Perlu Melakukan Kombinasi Vaksinasi Vaksin Live Kita Kita Bisa Menggunakan Vaksin Endelasota Namun Kita Perlu Juga Melakukan Vaksinasi Kill Atau Vaksin Inaktif Menggunakan Yang Sudah Sesuai Dengan Virus Yang Beredar Di Lapangan Yakni Genotipe 7 H Dan Genotipe 7 A Supaya Apa? Supaya Perlindungan Yang Kita Dapatkan Menjadi Lebih Optimal Karena Medifriends Ketika Kita Hanya Melakukan Vaksinasi Menggunakan Endelasota Saja Tadi Sudah Saya Ibaratkan Kunci Dan Gembok Jika Ternyata Di Lapangan Virusnya Kita Temukan Genotipe 7 H Dan A Ketika Nanti Virus Ini Masuk Ke Dalam Tubuh Ayam Ayam Belum Siap Medifriends Karena Di Dalam Tubuhnya Tidak Terbentuk Kekebalan Terhadap ND Yang Genotipe 7 H Dan 7 A Sehingga Bisa Menyebabkan Ketika Nanti Terinfeksi Ayam Akan Menjadi Sakit Seperti Itu Baik Pak Wid Saya Kembalikan Ke Pak Wid Baik Terima kasih Baceti Bicara Vaksin Sebagus Apapun Vaksin Kalau Tidak Dilengkapi Atau Mungkin Dikombinasi Dengan Biosecurity Yang Baik Tentu Akan Sia-sia Jadi Kembali Lagi Saya Ingatkan Pada Bapak Ibu Sekalian Bahwa Program Vaksinasi Yang Baik Vaksin Yang Baik Dengan Bios Security Yang Baik Tentu Harapan Kita Akan Menghasilkan Proteksi Yang Baik Tentu Kembali Lagi Ada Empat Poin Yang Penting Ada Empat M Yang Harus Diingat Oleh Bapak Ibu Sekalian Materinya Harus Diperhatikan Manusianya Juga Perlu Diperhatikan Metodenya Dan Miliunya Nah Kalau Bapak Ibu Sudah Tadi Menggunakan Vaksin Yang Baik Yang Homolog Bios Security Yang Baik Kemudian Pada Saat Pelaksana Pelaksanaan Pun Kita Mengacu Kepada 4M Harapan Kami Harapan Bapak Ibu Sekalian Tentu Masalah Indi Itu Akan Bisa Diatasi Dengan Lebih Baik Baik Saya kira Itu Mbak Servi Saya Akan Mencoba Masih Ada Dua Pertanyaan Lagi Saya kira Poin Kedelapan Pertanyaan Kedelapan Program Vaksinasi Yang Dilakukan Sudah Ketat Namun Ayah Masih Terserang ND Apakah Indukan Bisa Menularkan Virus ND Ke Anaknya Atau Yang Kita Sebut Penularan Secara Vertikal Nah Ini Pertanyaan Yang Bagus Saya kira Dan Tentu Ini Bisa Dijabarkan Bisa Dijelaskan Sehingga Kita Menjadi Lebih Jelas Lebih Clear Sehingga Apa Kita Mendapat Ilmu Yang Bermanfaat Pada Pagi Hari Ini Silahkan Mbak Servi Baik Terima kasih Pak Witaso Atas Pertanyaannya Jadi Medifriends Saya Ingin Menegaskan Di awal Sebenarnya Untuk Penyakit ND Ini Dia Penularannya Hanya Bersifat Horizontal Horizontal Ini Artinya Dia Akan Menular Dari Ayam Yang Sakit Ke Ayam Yang Sehat Bisa Secara Langsung Maupun Dengan Perantara Seperti Peralatan Kandang Petugas Kemudian Dari Alat Makan Dan Minum Yang Tercemar Oleh Virus ND Ini Namun Virus ND Ini Tidak Menular Secara Vertikal Atau Dari Induk Ke Anaknya Begitu Nah Namun Medifriends Jika kita bicara Bahwa sudah Dilakukan Vaksinasi Yang Ketat Namun Masih Saja Terserang ND Di Sini Seperti Yang Tadi Sudah Diulas Juga Oleh Pak Wid Bahwasannya Selain Memperhatikan Vaksinasi Dalam Pencegahan Suatu Penyakit Kita Juga Perlu Memperhatikan Bioskuriti Yang Ketat Serta Perbaikan Dari Manajemen Pemeliharaannya Sendiri Medifriends Seperti Kita Harus Kata Juga Dalam Menjaga Sistem Imun Tubuh Ayam Jadi Pemberian Vitamin Kemudian Pemberian Nutrisi Yang Cukup Dan Baik Tentunya Ini Akan Membantu Kondisi Ayam Berada Dalam Keadaan Yang Baik Juga Nah Medifriends Selain Itu Kita Perlu Juga Untuk Menekan Adanya Faktor Imunosupresan Seperti Yang Tadi Saya Sempat Jelaskan Yang Medifriends Karena Apa Karena Imunosupresan Ini Nantinya Bisa Menekan Sistem Kekebalan Tubuh Yang Mana Akan Menyebabkan Hasil Dari Vaksinasi Kita Yang Kita Berikan Ke Ayam Menjadi Kurang Optimal Nah Tadi Juga Sempat Disinggung Oleh Pak Wit Tentang 4M Nah Mungkin Medifriends Sudah Mengikuti Di sesi Livestreaming Sebelumnya Tentang Vaksin Dan Vaksinasi Nah Keberhasilan Dalam Suatu Vaksinasi Ini Ditentukan Oleh Beberapa Faktor Biasa Kita Sebut Dengan 4M 4M Itu Adalah Materi Metode Kemudian Manusia Dan Milio Sehingga Ketika Kita Lakukan Vaksinasi Ini Tidak Memberikan Hasil Yang Kita Harapkan Misalnya Kita Harus Telusuri Dulu Medifriends Dari 4 Faktor Tersebut Kita Harus Lakukan Evaluasi Apakah Kita Sudah Memberikan Metode Yang Tepat Aplikasi Vaksin Yang Tepat Pemilihan Vaksin Yang Tepat Itu Juga Merupakan Salah Satu Faktor Yang Menyebabkan Keberhasilan Dari Vaksinasi Nah Medifriends Saya Tegaskan Lagi Untuk MD Memang Dia Tidak Menular Dari Indukan Ke Anaknya Tapi Kita Perlu Cross-check Terkait Keberhasilan Vaksinasi Berdasarkan Faktor-faktor Yang Tadi Saya Sebutkan Begitu Pak Witt Terima kasih Mbak Seri Untuk Pertanyaan Ini Sudah Lengkap Sudah Dijabarkan Dengan Baik Oleh Narasumber Nah Harapan Kami Bahwa Terkait Dengan Penanganan ND Ini Saya Kira Kita Tidak Akan Simpang Siur Lagi Terkait Dengan Proses Penularannya Tadi Tadi Sudah Ada Penegasan Bahwa ND Atau New Custle Disease Ditularkan Secara Horizontal Bukan Secara Vertikal Demikian ya Mbak Seri Betul Betul Pak Saya Akan Membaca Pertanyaan Terakhir Di penghujung Acara kita Mbak Seri Pertanyaan Nomor Sembilan Tentu Harapan Kami Setelah Kita Kupas Tuntas Pertanyaan Dari Nomor Satu Sampai Sembilan Masalah ND Dengan Aspek Aspek Yang lain pun Sudah terjawab Pada pagi hari ini Ini pertanyaan Poin ke-9 Dari Bapak Ibu Sekalian Pertanyaannya Demikian Mbak Pengulangan Vaksin ND Sebaiknya Berdasarkan Hasil Titer Atau Berdasarkan Umur Pertanyaannya Singkat Padat Nah Tentu Saya yakin Jawabannya Cukup Panjang Ini Ya Untuk Itu Silahkan Mbak Seri Untuk Menjawabnya Baik Terima Kasih Pak Witt Pertanyaannya Sangat Bagus Untuk Pengulangan Vaksinasi ND Apakah Kita Berpatokan Terhadap Hasil Titer Atau Cukup Berdasarkan Umur Saja Nah Medifrens Disini Untuk Pengulangan Vaksinasi ND Pada Ayam Medifrens Tentunya Kita Sebenarnya Bisa Menjalankan Sesuai Panduan Umum Panduan Umum Tetap Kita Lakukan Namun Medifrens Kita juga Perlu Mempertimbangkan Terkait Monitoring Hasil Titer Antibody Nah Jadwal Vaksinasi Ini Kita Bisa Susun Berdasarkan Yang pertama Bisa Dari Umur Kemudian Kita Bisa Juga Melihat Dari Serangan Penyakit Sebelumnya Medifrens Nah Ini Juga Bisa Sebagai Acuan Untuk Penentuan Pengulangan Vaksinasi ND Agar Pengulangan Dan Penentuan Jadwal Pengulangan Vaksinasi Ini Bisa Lebih Tepat Kita Perlu Melakukan Monitoring Titer Antibody Secara Rutin Nah Sehingga Nanti Kita Bisa Dapatkan Gambaran Titer Antibody Di Dalam Tubuh Ayam Apakah Titer Tersebut Berada Di level Protektif Atau Sudah Jauh Atau Menyimpang Dari level Protektif Nah Nanti Kita Bisa Lihat Dari Baseline Titer Yang Sudah Saya Sempat Singgung Sebelumnya Medifriends Baseline Ini Adalah Titer Standar Atau Titer Normal Yang Ada Di Dalam Suatu Peternakan Jadi Jadi Kita Bisa Melakukan Pengulangan Atau Penentuan Dari Jadwal Pengulangan Vaksinasi ND Berdasarkan Baseline Titer Juga Jadi Medifriends Tadi Ada Beberapa Poin Bisa Kita Lakukan Panduan Umum Kita Barengi Dengan Monitoring Titer Antibody Dan Jangan Lupa Untuk Kita Juga Bisa Cross Cek Dari Adanya Serangan ND Di Periode Sebelumnya Nah Sehingga Dalam Melakukan Vaksinasi ND Ini Dengan Mempertimbangkan Tiga Hal Tersebut Diharapkan Ayam Kita Yang Ada Di Peternakan Bisa Bebas Atau Bisa Dikendalikan Dari Penyakit ND Seperti Itu Pak Witt Terima Kasih Mbak Servi Jadi Bisa Saya Simpulkan Sebetulnya Bahwa Program Vaksinasi Secara Umum Pasti Bapak Ibu Sekalian Sudah Tahu Sudah Menguasai Tetapi Kembali Lagi Bahwa Program Itu Sifatnya Umum Nah Apakah Program Sifat Umum Itu Bisa Digunakan Di Semua Tempat Tentu Sangat Berbeda Tadi Sudah Diulas Bapak Faktor Histori Faktor Histori Itu Bisa Juga Digunakan Sebagai Pegangan Bisa Digunakan Sebagai Acuan Sehingga Apa Itu Bisa Dilaksanakan Secara Spesifik Di Suatu Farm Kita Ya Dengan Demikian Bahwa Program Vaksinasi Yang Kita Sudah Laksanakan Dengan Baik Dengan Ketat Itu Bisa Menghasilkan Keamanan Atau Protektivitas Terhadap Ayam Kita Ya Saya Sedikit Menyinggung Bahwa Bicara Vaksin ND Ya Itu Ada Vaksin Life Ada Vaksin Kill Atau Inaktif Tentu Dari Kedua Jenis Ini Memiliki Peran Yang Sama Tetapi Memiliki Tempat Proteksi Atau Tempat Perlawanan Terhadap Virus Yang Bidah Kita Bicara Vaksin Life Adalah Membentuk Kekebalan Mukosa Kita Bicara Vaksin Inaktif Terbentuk Kekebalan Yang Yumeral Nah Kombinasi Inilah Menurut Saya Yang Penting Bisa Diaplikasikan Ke PAM Kita Ke Ayam Kita Sehingga Menghasilkan Proteksi Yang Sinergis Tadi Ya Garda Di Depan Sudah Ditangani Kalaupun Lolos Kita Masih Memiliki Daya Pertahanan Yang Kedua Saya Kira Itu Mbak Yang Bisa Kita Bahas Untuk Pagi Hari Ini Ya Ya Mudah-mudahan Bapak Ibu Sekalian Para Peserta Livestream Puas Atas Presentasi Dari Mbak Servida Puas Atas Jawaban-jawaban Yang kami Sampaikan Ya Harapan 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 Bapak Bapak Tetap Setia Mengikuti Livestream Berikutnya Ya Dan Ini Akan Kami Lakukan Satu Minggu Sekali Mudah-mudahan Media Ini Bermanfaat Buat Kita Semua Buat Menambah Ilmu Kita Ya Buat Apa Mendapatkan Informasi Yang Terbaru Ya Nah Sekali Lagi Terima kasih Kami Sampaikan Pada Bapak Ibu Sekalian Ya Yang Telah Aktif Telah Banyak Mengirim Pertanyaan Kepada Kami Mohon Maaf Hanya Sembilan Pertanyaan Yang Bisa Kami Ulas Pada Pagi Hari Ini Mudah-mudahan Pertanyaan Pertanyaan Lain Nanti Yang Belum Terjawab Pada Sesi Ini Akan Kami Kirim Baik Melalui Email Maupun Melalui WA Nah Jangan Lupa Saya Mengingatkan Kembali Tentu Dari Bapak Panitia Akan Memilih Tiga Pertanyaan Yang Terbaik Sehingga Nanti Akan Kita Kirim Gift Kenangan Dari Kami Tentu Harapan Kami Di Livestream Berikutnya Bisa Mengirim Pertanyaan Yang Lebih Bagus Lagi Saya Kira Itu Saja Mohon Maaf Sekali Lagi Kalau Dari Apa Yang Kami Sampaikan Dari Nasrumber Dari Moderator Ada Yang Kurang Mohon Dimaafkan Tentu Kami Sebagai Manusia Biasa Mohon Maaf Sebelumnya Dan Terima Kasih Kita Bertemu Lagi Di Kesempatan Yang Lain Saya Akhiri Pertemuan Pagi Hingga Siang Hari Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai